Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita lagi perbaikan gearbox lagi oli gearbox berwarna putih bosku dan gearboxnya panas dan tidak bisa maju dan mundur setelah kita buka ternyata begini dia kondisinya bosku oli campur air makanya itu gearboxnya penuh dengan air dan sehingga oli berubah jadi putih tak bisa bos, nah jemput ya nah nah oke ya ternyata oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau untuk emergensi kita rubah jalur olinya seperti ini langsung ke balap kontrol bosku sambil ngetes girbo apakah masih normal maju dan mundurnya selamat menikmati selamat menikmati oke kirbo aman jadi berarti tinggal ganti cooler oli oke bosku lanjut aja kita pasang lagi bosku dan tata caranya bagaimana simak sampai habis bosku supaya tidak gagal paham dan supaya tidak rusak lagi seperti video awalnya tadi sampai jebol karena ada salah satu penyebab ya oke bosku selamat menikmati 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 secara pelan-pelan jangan langsung rapat ya dia harus bersamaan depan dan belakang supaya bagus ya jadi seperti itulah acara kami sebenarnya banyak juga yang langsung kencangin sebelah tapi biasanya kalau sudah seperti itu biasa jebol seperti di video-video awal tadi karena waktu pertolongan pertama kemarin ini dikerjakan sama kawan-kawan ternyata masih bocor lagi jadi pas kami cek lagi katanya ini kan karena laporannya olinya hidup sebentar habis lagi diisi lagi 10 liter belum ada 5 menit habis lagi olinya jadi pas kita buka tadi kan ternyata ternyata memang kuningannya atau dari elemennya itu sudah jebol ya jadi sehingga oli itu ngalir semua ke pembuangan atau cooler dari gearboxnya ini oke saya rasa di sisa-sisa selangnya ini masih banyak oli juga begitulah kira-kiranya ya jadi nanti kita lihat setelah kita hidupkan bagaimana kondisinya setelah ini kita tes dulu bosku kita sambil alirkan air apakah dia di jalur olinya ini nanti ada air keluar kalau ada air keluar berarti bocor masih ya tapi kalau tidak ada lagi air yang keluar di jalur olinya ini nanti berarti aman dia bosku oke setelah selesai di pepet semua langsung aja kita hidupkan mesin lagi kita tes lagi dulu untuk kebocoran airnya dan setelah itu kita cek lagi kebocoran olinya kita buka lagi semua selang airnya kita hidupkan seperti itu aja seperti di video-video sebelumnya juga bosku oke lanjut aja bosku ya keluar keluar oli padahal baru kita hidupkan mengalirkan air cuma berarti sisa-sisa diselang aja di Agustus karena jalur olinya belum kita pasang oke positif itu cuma sisa-sisa nah seperti itulah maksud kami supaya tidak bingung setelah ini perbaikan tidak penuh lagi tidak pusat lagi apakah masih gojur olinya tidak ada lagi olinya tidak ada air masuk saya tidak air ini jalur olinya masih langsung ke gearbox jadi kita akan pasang lagi jalur oli ke gearbox dan kita tes bosku oke kita langsung isi oli dulu bosku ya 25 liter jadi kamu sembil kamu 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 selamat menikmati dan setelah kita running-running dan ternyata olinya masih hitam bosku aman berarti tak ada air masuk